Pada Pesta Demokrasi Pemilu 2019 ini, masyarakat Indonesia akan memilih para anggota dewan legislatif seperti DPR RI, DPDRI, DPRD Kota, Provinsi, Kabupaten, serta Presiden dan Wakilnya dengan memilih hak sebagai masyarakat Indonesia di Pemilu 2019 ini. Kampanye melalui Spanduk dan Baliho merupakan alat peraga para calon anggota dewan ini agar bisa bersosialisasi terhadap masyarakat di daerahnya. Salah satunya di Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, para calon anggota dewan legislatif ini sibuk mencari suara dukungannya ke masyarakat melalui Spanduk dan Baliho yang terpasang di beberapa jalan kota di Tanjung Pinang. Namun para calon dewan legislatif ini mendapatkan sorotan dari salah satu warga Tanjung Pinang terkait kinerja selama ini, dari yang sudah duduk maupun yang mencalonkan diri di Pemilu 2019 ini. Ajo selaku masyarakat Tanjung Pinang berharap agar calon terpilih ke depannya jangan banyak janji-janji ke masyarakat. Ajo menambahkan, selama ini caleg yang sudah jadi tidak pernah turun ke masyarakat dan ia berharap agar mereka tidak sering bolos kerja. Dari Tanjung Pinang ke Pulauan Riau, Muhammad Holul melaporkan.